Pemirsa Kuasa Hukum Putri Candrawati, Febri Diansyah mengkhawatirkan kondisi Putri yang akan menjalani sidang tuntutan pada hari ini. Febri menyayangkan tudingan perselingkuhan untuk Putri dan Joshua yang berdampak buruk pada kondisi psikologis Putri. Berikut keterangan Febri Diansyah beberapa saat lalu. Kami cukup mengkhawatirkan kondisi Bu Putri Candrawati hari ini dan beberapa hari sebelumnya. Dan kami juga berkoordinasi dengan psikolog untuk kebutuhan pendampingan psikolog karena itu sesuai dengan hasil pemeriksaan psikologi forensik sebelumnya dan perubahan situasi Bu Putri. Kenapa ada kekhawatiran tentang kondisi Bu Putri? Karena kami melihat ada bagian dari tuntutan sebelumnya yang seolah-olah mengabaikan fakta tentang adanya kekerasan seksual. Ada empat bukti yang sebenarnya sudah muncul di persidangan. Satu, alat bukti keterangan ahli yang diakui oleh KUHAB, dihadirkan oleh Jaksa. Kemudian alat bukti surat hasil pemeriksaan psikologi forensik. Dan beberapa keterangan saksi sebenarnya mengkonfirmasi ada situasi dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang tanggal 7. Tapi itu diputar balikan seolah-olah yang terjadi hal yang berbeda dan itu kami pandang merupakan bisa berdampak korban menjadi korban berulang kali atau double victimization dalam kekerasan seksual. Dan kami sangat sayangkan hal ini disimpulkan berdasarkan bukti yang lemah, bukti yang rapuh dan tidak kuat dan tidak memikirkan dampak dari tuduhan tidak berdasar itu pada situasi psikologis Bu Putri, anak-anak dan keluarga. Jadi memang itu sangat kami sayangkan. Nanti kita akan dengar bagaimana persisnya tuntutan Jaksa khusus untuk Bu Putri, kalau tuntutan untuk terdakwa sebelumnya sudah dibacakan, kami akan menyimak secara rinci bagaimana tuntutan Bu Putri. Harapan kami sederhana dalam proses persidangan ini kebenaran terungkap, ada keputusan yang adil dan harapannya Bu Putri bisa segera, secepat mungkin kembali membesarkan dan menemani anak-anaknya untuk tumbuh karena anak-anaknya sedang membutuhkan perhatian saat ini.